Mari kita lanjut ke part kelima dari anime Dark Gathering Sedikit rekap di part kemarin, trio hunter tuh ngedatengin tempat angker berikutnya Mereka ketemulah sama paranormal lain yang namanya Bu Syami Eh tapi dia tuh malah kebunuh sama setan yang ada di tempat ini Nah setannya tuh setan bocah tapi kekuatannya OP banget cuy Dan sekarang nih bocah ngedaten ke arah trio hunter Nah senjata utama setan bocah ini adalah buku gambar Kalau dia gambar manusia yang dia targetin terus dia kutuk dengan cara diwarnain hitam di badan orang yang dia gambar itu Badan orang itu bakalan langsung hilang cuy Dan nih setan bocah tuh langsung dapet bola daging yang dijadiin sama dia sumber energi Nah sebelum nih setan ngelobangin tubuh mereka Trio hunter ini pun gimana pun caranya mau ngelenyapin buku gambar itu Mereka bertiga pun kerjasama dan saling bagi peran Tentu aja cuy si setan bocah ini gak tinggal diem Dan akhirnya mereka berhasil ngejatuhin buku gambar itu ke sungai Dan setan ini pun kehilangan senjata pamungkasnya Tapi ternyata nih bocah tuh malah nambah marah dan powernya pun jadi nambah upgrade Buat ngelawan setan bocah itu akhirnya Yayoi pun ngeluarin roh tamatan yang ketiga Yang namanya Oiran Nah roh tamatan yang kali ini tuh sangat menjunjung tinggi kecantikan Duel antara setan bocah dan Oiran pun dimulai Nah tiba-tiba si Oiran ini diserang sama setan bocah di bagian wajahnya Walah cari gara-gara si bocah ini Auto ngamuk lah si Oiran ini Oiran terus ngeluarin kutukan pertama Kutukan kupu-kupu Jadi apapun yang ditempel sama kupu-kupu ini Bakalan jiwa atau energi kehidupannya bakalan kesedot Jiwa yang kesedot itu bakalan ningkatin kecantikan plus kekuatan si Oiran ini Abis Oiran energinya udah penuh Dia terus ngeluarin kutukan kedua Kutukan wabah Kutukan ini bakalan munculin penyakit yang didirita si setan bocah ini semasa hidup Yang mana penyakit itu tuh bakalan ngebuat muntah-muntah Sakit kepala dan lain-lain Walaupun udah kepojok si setan bocah ini gak mau nyerah gitu aja Dia malah makin ngamuk dan ngumpulin energinya lewat roh di sekitarnya itu Dan dia pun jadi nambah kuat lagi cuy Si setan bocah ini pun ngehajar habis-habisan ke arah Oiran Tapi Oiran pede aja Dia berkali-kali bisa regenerasi Karena kupu-kupu kutukan yang dia punya masih banyak Yayoi terusan mancing biar Oiran ini makin nambah kuat Dengan cara Yayoi ngasih cermin Pas Oiran ngeliat mukanya sendiri yang udah hancur Dia pun ngamuk sejadi-jadinya Dan akhirnya kita diliatin masa lalu dari si Oiran ini Jadi semasa hidupnya di jaman dulu Oiran itu tuh adalah seorang kupu-kupu malam cuy Suatu ketika dia tuh punya junior Karena saking sayangnya dia anggep lah si junior ini sebagai adik sendiri Suatu ketika Oiran ini tuh diajak nikah sama pelanggan setianya Oiran yang pengen hidupnya berubah Nggak kerja haram kayak gini Akhirnya nerima ajakan nikah cowok itu Tapi sehari sebelum nikah Si cowok tuh hampir mati gara-gara diracunin sama seseorang Nah pas udah sembuh nih cowok nuduh Oiran yang udah ngeracunin dia Jadi si Oiran pun dihajar habis-habisan sama nih cowok Jadinya si Oiran ini pun muka cantiknya jadi hancur Terus-san dia dapet penyakit aneh gitu Beberapa bulan kemudian barulah ketahuan Kalau yang ngeracunin calon suaminya Oiran Plus ngeracunin si Oiran ini Adalah juniornya sendiri Yang udah dianggap adik sama Oiran Dan sekarang nih junior tuh malah mau nikah sama lelaki pujaan hatinya Oiran Yang makin sakit hati si Oiran ini Dan akhirnya Oiran pun bales dendam Dia bundir ngebakar rumah yang di dalamnya Ada mantan pujaan hatinya sama si juniornya itu Oiran pun mati ngebawa dendam ke sumatnya Kita balik ke duel Oiran sama setan bocil Oiran pun ngurung si setan bocah ini di kobaran api Yang apinya panas banget Oiran pun ngeluarin ratusan kupu-kupu kutukannya buat nyerang Nah kupu-kupu itu sekarang bisa ngeluarin api abadi Si bocah yang kena itu bakalan kebakar Sampai energinya habis Si setan bocah itu udah gak bisa regenerasi Karena roh-roh yang diambilnya Bakalan kebakar juga Si setan bocah yang udah gak tau lagi Gimana caranya bisa menang Akhirnya nyerang secara sembarangan Ke arah Oiran Tapi si Oiran sekarang levelnya udah jauh Di atas si setan ini Nah si setan bocah pun kalah dan sekarat Duel ini pun selesai Tapi si Oiran ini gak bakalan nurut sama siapapun Makanya itu Trio ini bakalan sekuat tenaga Buat nyegel Oiran lagi Yayoi ngeluarin setan kastil Nah si setan kastil ini tuh bisa ngeluarin banyak tangan gitu Yang digunain buat ngabisin kupu-kupu punya Oiran Ketaro pun dengan sekuat tenaga Nyoba nyegel boneka Oiran Oiran tentu aja gak diem aja Dia ngeluarin banyak kupu-kupu ke arah Ketaro Tapi sama setan kastil Auto dilenyapin semua kupu-kupu itu Karena nih kupu-kupu gak abis-abis Akhirnya Yayoi nyuruh setan kastil Buat nyerang mata Oiran Biar si Oiran gak bisa ngarahin kupu-kupunya lagi Buat ngehentiin Ketaro Rencana itu pun berhasil Oiran berhasil disegel sama Ketaro Pas udah disegel Oiran malah makin dendam Dan benci ke Yayoi Kayak biasa Yayoi ini nawarin setan yang berhasil dia kalahin Buat dijadiin sekutunya Si setan bocah ini pun gak punya pilihan lain selain nerima Dan akhirnya setan bocah penunggu pintu air lama pun berhasil mereka dapetin Yayoi ngebongkar Tashami Dan nemuin ada benda santet lain disitu Nah berarti Ini benda santet Pasangan sama benda santet Yang udah Yayoi simpen di base camp Yayoi akhirnya sadar Kalo Shami tuh udah lama Diganti tubuhnya Sama roh jahat Abis kejadian ini semua Mereka laporlah ke polisi Nah roh kuat yang ngehunit tubuh Shami itu Akhirnya diem-diem ikut sama mereka ke kantor polisi Mereka terus diinterogasi di kantor polisi Mereka pun ngejelasin semuanya ke polisi Abis itu datenglah kakak kandung dari paranormal Shami Yang namanya Shami Namiko Kita panggil aja Namiko Nah dia pun ternyata udah sadar Kalo adiknya itu tuh udah digantiin sama roh jahat Makanya dia mau bales dendam atas kematian adiknya itu Namiko juga ngasih tau Cara bedain orang yang udah dirasukin sama belum Adalah dengan ngeliat auranya Jadi mereka tuh bakalan kerjasama Buat ngebasmi para roh yang udah ngambil alih tubuh manusia Abis mereka semua pulang Kita ke polisi Yang ada disini tuh Nah dua orang polisi ini tuh lagi tugas jaga Tiba-tiba di pojokan Mereka ngeliat ada bocah Dikejarlah sama salah satunya Dan ternyata bocah ini adalah setan Yang suka ngambil kepala orang Polisi satunya nyamperin Pas diliat Kok polisi yang ini jadi gila cuy Gara-gara roh kepalanya diambil Dan paginya Banyak petugas polisi yang ditemuin dalam kondisi kayak gitu juga Dan beberapa jam kemudian Polisi-polisi itu pada mati Pas diotopsi Kepala para polisi ini tuh Punya otak berongga kayak spons gitu Dan kejadian ini pun langsung ditutupin sama pihak kepolisian Gak diumbar ke publik Kita mundur lagi di malam itu Abis kejadian sama dua polisi itu tuh Ternyata ada cewek yang ngejemput roh jahat Yang dulu ngehuni tubuh Syami Jadi roh jahat inilah Yang jari gara-gara Di kantor polisi itu Nah roh jahat yang ngehuni tubuhnya Syami ini Ceritalah tentang trio hunter Yang ngalahin setan bocah Ke cewek ini Yayoi sama Eko pun sampai rumah Nah mereka ngeliat berita Tentang kecelakaan kereta Dimana Ai jadi salah satu korbannya Si Yayoi pake mata batinnya bisa ngeliat Penyebab kecelakaan ini Karena duel antara Kubo sama Dewa Pedo Ngeliat itu Yayoi pengen banget Buru-buru buat ngecek kondisi Ai Tapi kebentur sama jadwal sekolahnya Alhasil Yayoi pun ngurungin niatnya Besoknya Yayoi pun berangkat sekolah Dia ketemulah sama anak kelas sebelah di SD-nya Yang namanya Doroti Si Doroti ini ngaku Kalau dia tuh kayak Yayoi juga Seorang indigo Tiba-tiba aja Doroti ngajakin buat ngebuktiin Tentang cerita horor di sekolahnya Yayoi pun setuju Pas udah balik sekolah Yayoi, Doroti sama berapa temen kelasnya Yayoi pun Gaskin buat keliling sekolah Mau ngebuktiin tentang rumor cerita horor itu beneran apa enggak Jadi totalnya tuh ada tujuh misteri di sekolah ini Mereka langsung ke tempat yang pertama Di WC CEWE Tentu aja Beneran ada setan disitu Tapi yang bisa lihat Ya cuma si Yayoi sama Doroti doang Mereka pun lanjut ke tempat-tempat berikutnya Sampailah di tempat terakhir Yaitu di ruang terlarang Yang ada hantu guru katanya Nah kebetulan Doroti tuh berhasil dapat kunci dari ruangan itu Kalau diperhatiin dari tadi Yayoi tuh sering ngeliat ada tanda kayak gini Yang bisa ngebuat roh-roh itu tuh ngarah ke suatu tempat Ternyata ini semua tuh ulah Doroti Yang sengaja ngebuat simbol itu Biar para roh tuh jalan sesuai jalur Dan nantinya Mereka bakalan tabrakan Dan ngebuat mereka saling makan satu sama lain Yang jalur pertemuannya tuh ada di ruang terlarang ini Pas sama temennya Yayoi dibuka Ruangan ini langsung tuh Kutukan nyebar ke seisi sekolah Semua yang ada di sekolah auto pingsan Nah orang-orang yang paling deket sama pintu itu Yayoi dan kawan-kawan Dibawalah ke dunia mimpi aneh Mereka mimpi ada di sebuah kelas Nah ternyata ini bukan sembarang mimpi cuy Mereka dikasih lihat tentang ingatan Seorang guru yang dibully murid-muridnya Parah banget pokoknya Sampai akhirnya Dia tuh difitnah sama muridnya sendiri Kalau dia tuh pedopil gitu Pas pulang dia malah nambah stres cuy Gara-gara istrinya tuh Malah gugat cerai dia Gara-gara ya fitnah ini Dan guru ini pun akhirnya Bundir dengan ngebawa dendam Ke murid-muridnya Yang udah ngebuat hidupnya ancur ini Nah sebenernya karena udah lama kejadian itu Dendam si setan guru itu udah hampir hilang Tapi entah kenapa malah dibangkitin lagi rasa dendamnya itu sama si Doroti Dan ternyata si Doroti itu seorang impostor cuy Cuma dia satu-satunya yang gak tidur Kita terus ke temennya Yayoi Yang namanya Gonda Dia sembunyilah di locker di WC cowok Karena dia takut banget disamperin sama setan guru itu Ternyata malah ketahuan cuy Dan si guru ini Pas udah ngeliat Gonda Dia niup lilin di depan Gonda Gonda pun bangun dari tidurnya Dalam keadaan ketakutan dan penuh penyesalan Kita balik lagi ke Yayoi Ketika ngeliat setan guru itu Dia langsung merintahin roh yang selalu dibawanya Buat makan ni guru Ternyata setan guru itu muncul lagi Dalam keadaan udah regenerasi Jadi mereka ini kayak main petak umpet gitu Nah kalau ketahuan Guru ini bakalan niup lilinnya Dan orang yang ketahuan itu Bakalan kena kutukan Kayak Gonda tadi Nah kita ke temen Yayoi yang lain Yang namanya Nakiri Dia tuh berhasil keluar dari gedung sekolah Udah keluar gerbang Dia tiba-tiba jadi masuk lagi ke arah sekolah Nah disitu dia ngeliat kejadian Gonda Dikutuk sama setan guru Yang nandain kalau semua anak Dapet gedungnya sendiri-sendiri Jadi Nakiri pun lanjut lari lagi Buat masuk ke gedungnya Yayoi Pas dia ngeliat Yayoi Dia pun nelpon ke Yayoi Diangkat tuh Nah di telpon itu Yayoi ngajakin ketemuan Sampailah di tempat yang dijanjiin Ternyata yang ngangkat telponnya Nakiri Bukanlah Yayoi Tapi setan guru Alhasil si guru ini pun pas ngeliat Nakiri Langsung mau niup lilinnya Tapi sebelum itu terjadi Yayoi dateng dan nyelamatin Nakiri Mereka pun mau pergi ke ruang terlarang Buat ngehentiin permainan peta umpet ini Di tengah jalan mereka ketemu lagi sama setan guru Pas setan ini mau niup lilin sama Yayoi Langsung dikalahin Dan dijadiin makanan buat rohnya Yayoi Berkali-kali tuh kejadiannya Sampai akhirnya mereka berdua nyampe lah Di ruangan terlarang Di dalam situ ada banyak gagak mati Yang ada foto semua yang kena kutukan Yang tidur di SD-nya Yayoi itu Nah Nakiri tuh ngeliat fotonya disitu Dan langsung diambil Dan akhirnya Nakiri pun berhasil bangun Dari mimpinya ini Jadi kunci nyelesain game ini Adalah dengan ngambil foto masing-masing Si setan guru itu pun muncul lagi disitu Tapi Yayoi gercep Dia langsung ngambil foto dirinya Dan dia pun langsung kebangun Yayoi sama Nakiri pun ada di dunia asli sekarang Mereka langsung masuk ke ruangan terlarang itu Di dalamnya ada otak yang super gede Yang ngendalin mimpi semua orang yang ada di sekolah Yayoi pun ngeluarin tentara rohnya Dan akhirnya tentara rohnya Yayoi ini Ngemakan otak itu Otomatis setan guru ini pun makin melemah Pas udah sekarat Yayoi pun nabulin garam suci Dan setan guru ini pun langsung pergi ke akhirat Abis kejadian ini Roh tentara yang selalu sama Yayoi ini Tiba-tiba jadi level up Dan evolusi Jadi sekarang roh ini udah selevel sama roh tamatan Dan akhirnya Yayoi ngasih nama baru ke roh ini Dengan sebutan Roh dalam transisi Abis kejadian ini datenglah polisi sama ambulan Yang ternyata udah ditelepon sama Doroti Si Gonda pun kutukannya sekarang udah hilang Tapi dari kejadian ini Orang-orang yang bangun itu tuh Masih banyak yang trauma ketika ngeliat Gaga Jadinya SD ini pun ditutup sementara sama pemerintah Doroti pun nyamperin Yayoi Dan ngebahas tentang kecelakaan kereta Doroti jujur ke Yayoi Kalau roh Kubo itu Temennya Doroti lah yang ngembangin Sampai jadi kuat kayak gitu Ternyata dari awal berangkat sekolah tadi Yayoi udah sadar Kalau si Doroti ini Udah digantiin sama roh jahat Tubuhnya udah diambil alih Karena penasaran sama temen-temennya Doroti Yayoi pun akhirnya ngaku Kalau dia tuh sebangsa sama Doroti juga Yang udah digantiin Kata Yayoi Dia tuh karena masih pemula Gantiin tubuh manusia Dia pun pengen minta tutor Ke Doroti dan temen-temennya nanti Doroti pun seneng banget Dan bilang bakalan ngenalin ke yang lain nanti Jadi dua-duanya ini ternyata saling bohong Yayoi pura-pura udah dirasukin Doroti pura-pura percaya Sedangkan roh Doroti yang asli tuh Katanya ada di boneka kuning Yang selalu di bawah ini Eiko pun dateng ngejemput Yayoi Balik dari sekolah Yayoi nelpon nenek Namiko Dan ngabarin kalau Yayoi berhasil ketemu Sama salah satu manusia yang rohnya udah diganti Yayoi terusan minta tolong ke nenek Namiko Kalau dia udah ketemu markas sama info Tentang para manusia yang rohnya udah diganti itu Yayoi minta nenek Namiko Buat bantuin dia Sambil ngebawa pasukan paranormal lain Nyerang markas itu Dan akhirnya mereka pun setuju Buat kerjasama Ketaro yang khawatir Akhirnya nelpon Ai Dan bilang kalau besok dia Yayoi sama Eiko Mau ngejenguk Ayoi pun ngasih lokasi rumah sakitnya Yang ada di kota Kyoto Sebelum berangkat kesana tentu aja Butuh banyak persiapan Apalagi Dewa Pedo tuh selalu nempel sama Ai Di rumah Ketaro Mereka bertiga nyusun rencana Walaupun judulnya ngejenguk Ai Tapi 90% Mereka bisa aja duel lawan Dewa Pedo saat itu Sekarang Yayoi tuh udah punya 7 roh tamatan Pertama Sami Agung Kedua Sersan Iblis Ketiga Oiran Keempat Roh penunggu kastil Kelima Roh penunggu terowongan ep Keenam Roh bocil kematian dari pintu air Terakhir Roh yang selalu bareng sama Yayoi Roh dalam transisi Nah mereka mau pakai strategi Dengan buat kutukan di kota Dengan cara Naroh 5 roh Di titik yang beda-beda Tujuannya biar Dewa Pedo Yang ada di dalam area ini tuh Melemah Ketika udah lemah Semua roh tamatan itu Bakalan diambil Dan digunain buat nyerang Dewa Pedo Bareng-bareng Nah biar warga kota itu Nggak kena kutukan itu Yayoi pun ngakalin pakai suatu cara Biasanya boneka pengganti kan digunain Buat manusia Biar nggak kena dampak serangan roh jahat kan Nah sekarang tuh bakalan dibalik Boneka pengganti yang udah dikasih simbol Bakalan digunain biar kalau nyerang boneka pengganti Dewa Pedo tuh bisa kena demeknya Jadi caranya tuh di tubuh Dewa Pedo Kudu diukir simbol yang sama kayak di boneka pengganti baru ini Baru bisa dijalanin rencana ini Yang bisa ngebuat ukiran simbol di badan Dewa Pedo Cuma lah roh kastil Dia tuh bisa ngasih luka kutukan yang susah disembuhin Kalau masih belum paham Jadi gini Pertama Mereka bakalan ngaktifin kutukan di kota Kyoto Terus efek kutukannya itu Dialihin lah ke boneka pengganti Yang udah dikasih simbol Nah otomatis Yang kena efeknya tuh cuma Dewa Pedo Alhasil si Dewa Pedo pun melemah Ketika udah melemah Mereka bakalan nyerang bareng-bareng Ke arah Dewa Pedo itu Yayoi bareng Eiko pun akhirnya balik Nah di rumah Eiko ngasih tau Tentang penemuannya ke Yayoi Yaitu boneka beganti Yang dibuat dari slime Jadi bakalan bisa digunain berulang-ulang Dan yang buat wow Si Eiko tuh udah ngebuat ratusan boneka slime Buat jaga-jaga di pertempuran lawan Dewa nanti Kita balik ke Ai Pas tidur dia mimpi mau nikah gitu Ternyata ini mimpi yang dibuat sama Dewa Pedo Yang ngasih tau Kalau waktu Ai tuh Bentar lagi Buat nikah sama Dewa Pedo Biar pernikahan ini gak terjadi Harapan satu-satunya si Ai Adalah nunggu diselamatin sama trio hunter itu Hariha berangkat ke kota Kyoto pun tiba Ketaro ini ngebuatlah sebuah alat pengurung tamatan Jadi kali ini bakalan lebih enak Buat ngelepas dan nyegel roh tamatan lagi Mereka pun ngambil boneka roh kastil yang mereka kubur pas itu Biar kekuatan sepenuhnya roh kastil itu bisa digunain Mereka bertiga Pergilah ke base camp buat naro barang santet yang pas itu ditemuin di Tashami Mereka taro di sumur Terus benda santet yang tangan satunya Mereka bakalan bawa ke Kyoto Kita ke perkumpulan para manusia yang tubuhnya udah diambil ali ini Mereka ini sekutunya Kubo ternyata cuy Mereka pun juga mau siap-siap pergi ke Kyoto Si nenek Namiko pun juga udah ngumpulin para pasukan paranormalnya Buat siap-siap jika nanti dibutuhin Dan pertempuran besar antara Kubu Yayoi lawan Dewa Pedo Dengan tujuan buat nyelamatin Ai pun bakalan dimulai Tapi dimulainya nanti di season kedua Season 1 anime Dark Gathering pun berakhir Anjay setelah berminggu-minggu Akhirnya selesai Season 1 dari anime Dark Gathering Makin seru ceritanya Ya semoga aja season 2 dari anime tuh gak lama-lama lah rilisnya Yaudah sekian dari gua Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax